Puluhan ibu rumah tangga di desa Sungai Danau kecamatan Satui, Kabupaten Tarabubu, minta diberdayakan. Permintaan itu disampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Mariana saat gelaran sosialisasi perda. Para IRT meminta agar mereka dilatih membuat olahan kuliner untuk usaha serta dibekali keterampilan menjahit untuk peningkatan perekonomian keluarga. Menanggapi hal itu, Mariana siap mengakomodir dan menggelar pelatihan dalam waktu segera. Hal itu sesuai dengan perda yang ia sosialisasikan, yakni nomor 11 tahun 2018 setah pemberdayaan perempuan dan perhidungan anak. Sesuai perda itu, ia ingin agar para perempuan di Banua mampu diberdayakan, salah satunya dengan berwira usaha. Disini tadi banyak masyarakat itu yang mengeluhkan tidak adanya kurangnya pelatihan-pelatihan untuk ibaratnya memberdayakan ibu-ibu yang ada disini. Contohnya kayak misalkan mereka kan kebanyakan mayoritasnya itu disini cuma ibu rumah tangga. Nah jadi mereka itu ingin ada ibaratnya punya keterampilan yang bisa menghasilkan ibaratnya itu menghasilkan uang lah yang bisa menambah membantu perekonomian rumah tangga. Nah jadi disini belum pernah ada pelatihan-pelatihan. Nah insya Allah nanti karena kan baru tahu dari masyarakatnya itu baru tahu informasi kalau disini tidak ada pelatihan-pelatihan. Insya Allah nanti di lain waktu bisa kita adakan lagi pelatihan. Contohnya kayak membuat makanan atau tadi ibu-ibunya ada juga ngomong mau minta pelatihan jahit. Insya Allah nanti akan kita bawa program itu ke sini. Sosialisasi perda ini terus menghadirkan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam kesempatan ini PM Kapten Bu juga berharap agar para ibu rumah tangga bisa diberikan skill sesuai dengan potensi daerahnya di Badan Tanah Bumbu. Merupakan daerah yang kaya akan hasil lautnya. Tim Liputan Duta TV Tanah Bumbu